Kerap merusakan warga lantaran sering membalak supir truk di Talang Jambi. Dua orang anak pang diamankan oleh Polsek Soekarame dan dibawa ke panti sosial yang berada di Indralaya. Kerap merusakan warga dengan melakukan pembalakan terhadap para supir truk di kawasan Talang Jambi. Dua orang anak pang dijemput oleh tim penjangkauan dinas sosial Kota Palembang untuk dibawa ke panti sosial yang berada di Indralaya. Dua orang anak pang tersebut sebelumnya telah diamankan oleh pihak Polsek Soekarame. Enos Freddick kasih rehabilitasi dinas sosial Kota Palembang mengatakan, berdasarkan laporan dari Polsek Soekarame bahwa ada anak pang yang seringkali melakukan pembalakan terhadap supir truk di kawasan Talang Jambi. Dinas sosial Kota Palembang telah menghubungi panti sosial rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum yang berada di Indralaya untuk membawa anak pang tersebut agar bisa mendapatkan pembinaan. Ada anak pang yang sering memalak, mewalak sopir-sopir truk di daerah Talang Jambi. Jadi Alhamdulillah Pak Kanit sudah mengamankan dan jadi Pak Kanit dari polisnya dari Polsek menyerahkan ke dinas sosial. Jadi kita juga sudah kolaborasi, sudah menghubungi dinas sosial anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Indralaya untuk kita bawa ke sana, untuk bina provinsi. Jadi kita bawa ke sana untuk mendapatkan... Ditambahkan Enos, untuk jumlah anak pang sendiri banyak, namun yang tertangkap saat ini baru dua orang. Tim penjaukawan dinas sosial Palembang akan rutin melakukan penangkapan anak pang lantaran merusakkan...